Seorang siswa sekolah menengah pertama negeri 10 kota Madiun Jawa Timur melepuh pada kedua telapak kakinya usai mendapat hukuman dari salah satu guru agama di sekolahnya. Siswa kelas 9 berinisial G yang berusia 15 tahun tersebut mendapat hukuman lari seorang guru agama berinisial F dengan keliling lapangan basket dengan telanjang kaki saat siang hari ketika cuaca sedang panas. G mendapat hukuman lari karena tidak mengikuti kegiatan kerohanian di sekolahnya pada Rabu 27 September lalu. Sementara sang ibu, Novia Trihandayani baru mengetahui luka melepuh di telapak kaki anaknya usai G dipulangkan ke rumah oleh guru. Orang tua G yang tinggal di jalan Genen Banjarjo, kota Madiun menyebut saat dihukum lari anaknya baru boleh berhenti setelah diizinkan berhenti. Namun baru lima putaran telapak kaki anaknya sudah melepuh. Hingga kini siswa kelas 9 tersebut belum bisa beraktivitas berjalan ataupun masuk ke sekolah meski telah ditangani medis. Hari ini dia itu tidak ikut kumpulan, kumpulan di sekolahan itu setiap waktu cerahat itu yang muslim harus sholat duhur, kalau yang Nasrani katolik sebagainya harus kumpul juga, kayak pembiasan gitu loh mas. Dia itu tidak ikut, memang salah ya dia tidak ikut itu. Dia di perpustakaan sama temannya satunya yang juga yang Nasrani juga, sampai bel masuk, bel masuk dia kembali ke kelas ketemu guru kesiswaan. Guru kesiswaan itu tahu kalau dia itu tidak ikut kumpulan itu, apa pembiasan itu. Terus pas waktu itu bapak fakih yang selaku yang guru yang menghukum itu, menghukum anak didiknya yang tidak mengikuti sholat. Terus bapak kesiswaan pak, siapa namanya lu? Pak Pras, itu-itu nyuruh gini, menitipkan, yaudah pak kalau kamu menghukum anak ini, monggo, dihukum sekalian aja gitu. Disamakan. Disamakan. Sama pak fakih itu, anak-anak sudah lari keliling lapangan tanpa menggunakan alas kaki. Jam berapa itu? Sekitar jam 1, kalau enggak jam 2. Dokter Puskesmas Banjarajo yang memeriksa G menyebut, tim medis Puskesmas akan terus memantau perkembangan pasien hingga bisa beraktivitas. Hingga kini kondisi luka pasien telah membaik sekitar 60-70% dari sebelumnya. Dokter juga menyebut istilah medis luka lepuh telapak kaki pada G adalah lukus atau luka akibat panas, sehingga penyembuhannya butuh waktu lama. Alhamdulillah dari yang hari Rabu minggu lalu, sampai ini tadi perkembangan sudah bagus lukanya. Tinggal hanya kita rawat luka rutin biasa. Jadi memang kita lebih intenskan untuk rawat luka setiap hari. Jadi insya Allah tim kami nanti kesehatan dari Puskesmas Banjarajo akan setiap hari kunjungan ke rumah visitasi yang bersangkutan. Terkait juga dengan mobilisasi. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya rawat luka, tapi mobilisasi beliaunya. Jadi anaknya ini bisa mobilitas enggak? Nah itu yang kita pastikan, supaya nanti yang bersangkutan dalam waktu dekat harapannya dia bisa aktivitas lagi, meskipun dengan alat bantu. Kini pihak keluarga mengaku akan menempuh jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ini. Pihak sekolah juga telah meminta maaf atas kejadian ini.